selamat menikmati darah manusia Indonesia menerak-menerak terbukti tapi kalau mengenai prinsip mengenai alasan berdirinya negara mengenai bentuk negara dan sebagainya masih mati tak labui loh oke ini ke itu yang NO ini ulama ini ke cara gitu aja kok repot kalimat yang membuat kita rindu wakan tokoh pemersatu bangsa kalimat itu begitu kuat mengakar ke dalam ingatan masyarakat Indonesia hingga saat ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gusdur notabene Kiai Kampung yang lahir di desa Denanyar Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus 1940 sederhana dan jenaka mungkin dua kata inilah yang bisa menggambarkan sosok cucu Hadrotusyeh yang telah dipanggil kehadirannya pada 30 Desember 2009 silam Islam dan Indonesia dalam pandangan Gusdur adalah tak memandang etnis, agama, dan politik memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum Gusdur juga mengatakan bahwa ini merupakan esensi dari ajaran Islam yang tidak membedakan siapapun ketika Gusdur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina seperti diketahui, Impres tersebut buatan Presiden Soeharto yang isinya mengekang kebebasan beribadah dan tradisi masyarakat Tionghoa dan pada saat itu akhirnya masyarakat Tionghoa bisa bernapas lega dan menyambut baik bercampur haru dengan langkah yang dilakukan oleh Gusdur bahkan, satu pertunjukan yang identik dengan masyarakat Cina yakni Barongsai yang semula hanya bisa dinikmati dalam film-film aksi atau silat mandarin namun setelah itu atraksinya bisa ditonton secara langsung pandangan Gusdur dalam hal ini tidak terjadi sekali saja bagai ombak yang mengukir tebing Gusdur sangat peduli dan memberikan dukungan untuk kaum minoritas Gusdur memberikan ruang terbuka dan mendengarkan aspirasi serta melakukan diskusi secara langsung bersama masyarakat Papua sejarah mencatat dalam salah satu kunjungannya pada 30 Desember 1999 Gusdur menyempatkan diri berdialog dengan tokoh masyarakat Papua dengan tanpa adanya sekat beliau mendengarkan semua pendapat bahkan dari mereka yang menuntut kemerdekaan Gusdur pun saat itu mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di bawah bendera merah putih dan meminta Jenderal Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Mengko Polhukam untuk menganggapnya sebagai bendera umbul-umbul belakang meski seringkali dinilai kontroversi oleh sebagian orang Gusdur tetap lantang dalam mengungkapkan nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebenarnya masih banyak sekali hal-hal kedekatan yang dilakukan oleh Gusdur dengan kaum minoritas yang tentunya perlu banyak kita kaji dan belajar bersama secara mendalam apalagi jika kita sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia dan para penggerak Gusdur yang tentunya perlu banyak belajar dari sosok tentang Gusdur sang kemimpin biayai yang dekat dengan kaum minoritas manakala Gusdur sudah pergi sudah pulang dan tak lagi bersama kita secara fisik untuk selama-lamanya maka kita tetap mengharapkan lahirnya orang-orang yang meneruskan semangat gagasan-gagasan dan ruhnya kita berharap ruh kemanusiaan Gusdur tetap hidup di negeri ini untuk selama-lamanya Gusdur ada dimana-mana dalam tulisan-tulisannya sendiri tulisan-tulisan orang lain yang menerjemahkannya dalam pikiran para pengagumnya maupun dalam cerita-cerita teman-teman dan murid-muridnya yang setia dan mengerti selamat menikmati selamat menikmati dengan api neraka bayangin neraka gak mau maka berikan kepada aku kemampuan bertobat dari dosa-dosa yang besar karena hanya engkau yang dapat memaafkan dosa-dosa yang besar terima kasih 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 terima kasih